Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Terutewur. Di sini ada tulisan hati-hati Anda memasuki kawasan aliran lahar dingin Gunung Semeru. Jadi seperti ini ya, Dulur. Ini di sini ada proyek pembangunan jembatan di desa Kloposawet ini, Dulur. Ngeri ya, mantap. Nah ini tuh. Sekarang hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Oke, kita lupa nggak bawa uang, coba nyeberang lewat sini aja. Kita update proyek ini aja, Dulur. Kita coba berteduh. Berteduh di mana ya? Oke, jadi seperti ini proyeknya. Sudah terbangun rangka bacanya ya, Dulur. Seperti ini. Tinggal nanti pengecoran dan tengah sepalan, lalu finishing mungkin kayak gitu ya. Di sini ada proyek tanggul beroncung juga untuk penahan banjir laris meru. Oke, habis ini kita dekati ya, Dulur. Seperti apa proyeknya. Oke, jadi seperti ini ya, Dulur. Di sini terpantau ada dua alat berat eksavator yang lagi bekerja. Di atasnya proyek jembatan desa Keloposawet penghubung dari desa penanggal ke Tumpeng. Nah, seperti ini kondisi jembatannya. Habis ini kita ngetrun ya, keliling. Seperti apa pasca diterjang banjir laris meru waktu lalu, yaitu tanggal 7 Juli 2023. Oke, kita lihat pakai drone ya. Contohnya kayak persawan warga yang habis ketimbun, diapain sekarang kayak gitu. Seperti itu. Kita menyusuri mulai dari atas ya, habis ini. Ngetrun menyusuri mulai dari atas ke bawah. Di sana itu semerunya ya, Dulur. Ini aliran lahar semeru yang sisi utara. Utaranya jalur lahar yang utama ya. Seperti itu. Dikeruk-keruk seperti ini ya. Dibangunkan tanggul bronjong juga. Oke, Dulur. Langsung saja kita keliling pakai drone ya, Dulur. Jadi seperti ini. Kita mulai dari atas ya, Dulur. Nah, jadi seperti ini. Di sini banyak material batu-batu. Wah, ini ya. Ngeri material batunya, Dulur. Ini yang terbawalah rujan kemarin. Ini tempatnya di desa Keloposawet ya, Dulur. Di bawahnya ini itu ada proyek pembangunan jembatan. Seperti ini. Uh, ngeri. Coba kita menyusuri dari atas. Coba kita tinggikan seperti apa jalurnya dari atas. Oke, jadi seperti ini ya. Semerunya di sana, Dulur. Semerunya. Oh ya, kita coba menyusuri tanggul yang di atasnya ya. Apakah aman? Apakah rusak atau tidak? Nah, di sini ada tanggul juga ini kayaknya, Dulur. Kayaknya sih rusak ya. Di sini apa ya? Ada proyek ya? Di sini apa ya? Oh, ada warung, Dulur. Oh, itu semerunya di sana ya. Nah, itu sebelah kiri layar itu, semerunya. Semerunya di sebelah kiri layar. Ini jalur aliran lahar yang sisi utara ini, Dulur. Jadi seperti ini. Wah, di sini banyak warung ya. Di sini juga tanggulnya banyak yang kerowak di sini ya, Dulur. Akibat gempuran banjir lahir Semeru. Bertubi-tubi. Seperti ini ya, kondisi tanggulnya. Seperti ini ya, kondisi tanggulnya. Besar-besar itu, Dulur. Oke, langsung saja kita turun. Saja kita turun. Jadi seperti ini, lebar banget. Jalur aliran lahar di Desa Kelopos Sawit ini. Seperti ini ya. Lebar banget. Kayak di sana, di dekatnya Pantai Selatan. Nah, itu ya. Jembatan yang putus. Sekarang sudah dibangun. Sebelah kanannya itu Desa Kelopos Sawit. Dan Apa ya namanya. Persawan warga juga Sempet di ini ya. Sempet di luapi. Tapi Ini Dulur. Sekarang sudah dibenahin lagi ya. Kayak dicangkuli, kayak gitu. Nah, di sini juga ada Tanggul di sini, Dulur. Nah, ini rusak ya, tanggulnya. Di sini. Eh, maksudnya cek dam. Di sini itu cek dam. Awalnya dulu itu ya. Kerowak. Atau ludes. Ngeri ya. Ngeri ya. Panjur larus meru ini. Menerjang apapun yang ada di depannya. Kayak gitu. Kayak gini kondisi proyeknya sekarang. Di sini terpantau ada Tanggul Proyek pembangunan tanggul bronjong. Seperti itu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Kondisi jembatannya ya, Dulur. Seperti ini kondisi jembatannya. Di sebelah kanan itu juga terpantau banyak pekerja. Jadi, rangka bajanya seperti ini. Rangka jembatannya. Ini masih Kedepannya akan dicor itu, Dulur. Dan Tahap finishing kayak gitu. Ini jadi jembatan ini itu semakin ditinggikan ini ya, Dulur. Nah, ini. Dan Di sebelah kiri itu terpantau persahawan warga yang sempat diluapi banjir larus meru. Tapi sekarang sudah dibenahin ya. Contohnya kayak di cangkuli kayak gitu. Ditata lagi kayak gitulah. Nah, ini. Seperti ini. Di 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 bawah ini terpantau ada jembatan darurat ya, Dulur. Di bawah ini terpantau ada jembatan darurat. Ada kalau mobil lewat yang ini lewat yang ada aliran sungainya itu kalau motor ya lewat ini, Dulur. Jembatan bambu itu ya. Jadi, untuk apriasi-asi warga membuat jalur itu ya bisa memberikan uang seikhlasnya kayak gitulah. seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita menyusuri ke bawah. Nah, di sini juga ada proyek pembangunan tanggul bronjung ya, Dulur. Nah, seperti ini. Nah, itu persawan warga yang sempat diluapi. Oke, kita ketinggian berapa ya? 20 100 meter ya. Seperti itu ya, Dulur. 22 Itu ya. Bisa dilihat sendiri ya. Persawan warga itu sebelah kiri bekas luapan. Coba kita tinggikan bisa melihat lebih jelas ya dampaknya seperti apa. Dampak banjir larus meru kemarin. Itu persawan warga juga ada yang belum dibenahin. Nah, di sini ada alat berat. Exavator yang terkubur larus meru di sana, Dulur. Di bawah saya. Di bawah sana ya. Jadi, seperti ini. Itu ya juga bekas luapan. Bisa dilihat sendiri ya. Bekas luapan itu seperti apa. Ada kayak gitunya. Ada coklat-coklatnya. Ada putih-putihnya. Kayak gitu ya. Kalau bekas luapan lahar itu. Nah, ini. Nah, kalau ke sana itu ada jalan yang ke kiri ke atas itu ke arah desa arah ke kecamatan Penanggal, Dulur. Persawan di bawah saya ini juga sempat diluapi banjir ya, Dulur. Seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Di sini banyak bekerja. seperti ini ya. Kondisi jembatannya ya, Dulur. Nah, ini. kalau yang bawah saya ini sisi desa ini, Dulur. Kelopet sawit ya. Kalau ke sana lurus ke desa Tumpeng kayak gitu. Oke, baterai saya sudah habis. Seperti ini. kondisi jembatannya. Kondisi jembatannya. Oke, drone saya sudah pulang ya, Dulur. Soalnya baterainya habis. Saya ada di sini berteduh. Panas banget soalnya. Ini ya, dibaliknya ini saya berteduh. Oke, jadi seperti itu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!